Sampu langsung Pemirsa Bandung TV berjumpa kembali bersama saya Dindir Rizky, ada di Info Bandung TV Dan pada kesempatan kali ini saya berkunjung ke Kabupaten Majalangka Dimana di kawaten Majalangka ini banyak sekali potensi-potensi yang dapat digali Dan terlebih juga kita akan segera meresmikan Bandar Internasional Kertajati Dan tentu saja hari ini saya tidak sendirian Pemirsa Saya telah ditemani oleh Bupati Majalangka Bapak Sutrisno Sampu langsung Bapak-bapak kabar Sampu langsung ya, selamat pagi Baik, Bapak selamat pagi, dapat bertemu langsung dengan Bapak Bapak, boleh dijelaskan potensi apa saja yang ada di Majalangka ini Pak? Ya, sebenarnya Majalangka ini anugerah dari awal Tempat kita berpicak, berwawancara, pusat pemerintahan Ini ternyata kalau diukur wilayah itu bagi dua ini, di tengah-tengah ini Ya, bulam utara itu kuasa sama dengan sebelah selatan Buat selatan Majalangka ini 1240,24 km berkini Nah, sebelah utara ini dataran yang rendah, iklimnya panas Sehingga cocok untuk kemembangan pertanian pangan, portikultura, industri, perdagangan Dan di sebelah utara pula lah dipilih oleh ahli itu tempat dibangunnya Bandara Internasional Tepatnya di Kertacati, sebelah selatan itu daerah yang berbukit-bukit Karena di Apik, di Gagunung Di sebelah timur berbatasan dengan kuningan di Gunung Cermai Sebelah baratnya berbatasan dengan Gunung Cakrabuana Di sebelah selatan itu berbatasan dengan Kabupaten Siamik, Gunung Bitu Nah, cuacanya itu ya sejuk dan dingin Dingin kayak pengalengan itu belum juga ada Tanganan subuh Saya mengistilahkannya Di Majalangka ini lempar bibit, merem, tidak diperhatikan pasti jadi Pasti jadi, juga dinikmati Jadi hasilnya itu juga memang sangat dinikmati Karena wujud, hara yang sangat luar biasa Di sisi lain, bukan kata saya Ini kata Kepala Balai Taman Nusang Gunung Cermai Bahwa panorama alam di lering Gunung Cermai Yang ada di wilayah Majalangka itu Itu lebih baik dari panorama alam dari Gunung Bromo Luar biasa Untuk para saya ketahui bahwa Gunung Cermai ini Ada di dua wilayah Kabupaten Sebagian ada di Kabupaten Majalangka Sebagian ada di Kuningan Nah, dengan Kuningan saja lebih indah ada di Majalangka Kita tahu di sini ada, apa namanya, Bukit Panyangoyan Ada Green Canyon Ada Bukit Sawia Dua bukit dari dua kesamatan menjadi satu Kalau kita ada di atas itu Itu seperti berada di awal Indah Bapak ya Dan kemudian dari sana juga kita bisa lihat keberadaan bandara Kita bisa lihat juga keberadaan bendungan Jati Geding Jadi harapannya rakyat dari Bera Selatan itu menyaksikan hilir mundik sebandara ke depan Jadi tiap-tiap perlu berbondong-bondong ke sana Cukup dari Bukit Sawia pun juga bisa dilihat Di sisi lain Majalangka dikenal dengan seribu curu Di sini banyak curu, banyak juga sumber danau-danau Dan alamanan indah Sehingga kontensi wisata alamnya sangat luar biasa Betul, baik dari sekian banyak potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Majalangka Yang merupakan anugerah Tuhan yang sangat luar biasa Potensi apa saja sih yang menjadi unggulan Kabupaten Majalangka? Ya, penerusan saja dengan hadirnya bandara Dan seiring dengan kebijakan pemerintah Saya berharap Majalangka menjadi destinasi wisata nasional Memang saya sangat menantikan Hadirnya transportasi yang mampu menghadirkan orang ke Majalangka Nah dengan hadirnya bandara ini, ini sangat-sangat terlepan Dengan apa yang ada di Majalangka Bukan hanya itu, tadi juga saya bicara di forum diskusi dalam langkah hari Kas nasional itu Bahwa negara bangsa di dunia ini kan Ini kesekarannya tidak takut pada senjata perang Yang ditakutkan kan kurangan pangan Sehingga mencari mitra daerah-daerah atau negara yang memang Bilangnya baik atau bilangnya sukur, jadi Majalangka lah Ya, karena apa? Potensi sayur bayu sangat luar biasa Dan akan sangat tepat dikembangkan untuk produksi Apa namanya dengan organiknya Karena ini kan berlareng-lareng, berbeda di daerah-daerah Betul Di suatu tempat ada organik Tapi di atasnya ada anorganik kan atas campur bawah Ini asli nanti Iya Artinya bang, potensi untuk meningkatkan pendapatan petani Dengan dikembangan teknologi dari anorganik ke organik Itu juga akan mempercepat peningkatan kehidupan rakyat saya Betul Di sisi lain juga potensi wisata yang sangat luar biasa ini Ya, karena di negeri kita, maksudnya Jawa Barat ini kan Menyebutkan surganya dunia kan ada Jawa Barat Ya Nah, apalagi juga Bukit Panyawianya Saya juga belajar dari pembangunan wisata di Bali Ini kan dulu Bali kan terkena dengan subaknya Ya itu ada di Majalengka Yang lebih idar Hanya saja pengembangannya kemudahan di sektor laut Di Majaleng sektor alam Ini kan kita bersama dengan Taman Gunung Cermi Itu sedang mengembangkan juga apa pusat Apa namanya studi riset apa namanya Nasional di Leleng Gunung Cermi Dan di sana masih ada satwanya 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 Itu bisa masuk Menjadi destinasi yang sangat menarik Ya 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 Yang kedua Tentunya juga infrastruktur pendukungnya Yang paling utama Tentunya kan infrastruktur Apa namanya Jalan Kemudian juga Akomodasi yang lainnya Ya kan Perhotelan Kemudian juga restorannya Kemudian juga fasilitas jasa wisatanya Dan tentunya juga Orang berwisata kan juga Paling tidak Dan setiap orang pergi satu tempat Kan buah tangan tuh Ya Nah buah tanganku juga Dipersiapkan Yang menarik Ya Apa itu dari Dari hasil pertanian Untuk diketahui Ya Kita kan punya 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 produk Spesifik Ya Ya itu hak paten majalengka Buah gedung gincu Buah gedung gincu Nah ini kan juga Kita juga sedang kembangkan Untuk wisata Memetik gedung gincu Ya Menikmati gedung gincu Sampai menikmati alam majalengka Dan indah Jadi disini Berbagai potensi ada Kita juga punya Lahan kebun teh Kita juga punya Lahan apa namanya Kebun cengke Yang semuanya juga Karena di bukit-bukitnya Juga bisa dikembangkan wisata Betul Di sisanya juga wisata olahraga Ya Wisata olahraga mungkin Tidak ada tempat lain Di bukit Di laring gunung Kita bisa dibikin rotres Di sekitarnya bikin wisata Betul Jadi bukan hanya Apa namanya Mengembangkan profesi olahraga Naik sepeda motor Tapi juga alamnya yang indah Jadi di ujung tengah Bisa menikmati Apa yang menyaksikan yang rotres Tapi juga alamnya Sangat luar biasa Bisa menikmati keindahan alamnya Bersama yang tidak dapat ditemui Di tempat lain Saya di dunia Saya sampai sekarang Saya juga Skeliling di Bandung Bandung tempat Bistaya jauh-jauh Jauh dari keindahannya Di Mataneka Betul Mau bukti Mari kita hantar Nanti tempat-tempat akan sangat indah Baik bapak lalu Seperti apa yang kemajuan Majalengka ini Setelah adanya program-program Yang bapak terapkan Seperti itu Ya teh Saya jadi Bupati 12 Desember 2008 Betul Ya saya selalu diolok-olokin Sama teman-teman Para kepala daerah Bahwa Majalengka itu bukan kota Majalengka itu bukan kota Majalengka itu lebih keres Biasa yang besar Tempat bensinan Nan sepi Memang tempatnya di tengah Zaman-zaman dulu Dia sudah di era order baru Ya Orang meninggalkan yang jauh dari jalan utama Karena ada di tengah Ya Dengan fasilitas fiskal juga sangat rendah Hanya 43 miliar Ya Kemudian anggaran APBD Hanya diwariskan sekitar 872 miliar Ya Dari sisi fiskal saja kan Saya sudah hampir di atas Hampir 500 miliar Belanja saya sekarang Sudah mencapai 3 triliun Oh baik Dan itu pun juga Tentunya dapat Mencari dari sana sini Ya Karena Omong kosong Saya juga bersemangat membangun Mana karena juga tidak ada fiskalnya Ya Ya saya mengembangkan Saya seolah ekonomi Uang yang saya dapatkan berapapun Harus mampu mengkapitalisasi Menjadi kapital kita Supaya yang bertambah Apa nama jumlah ruang Apa namanya Fiskalnya bisa-bisa kita kita mampaatkan Ya Saya mantan Saya mantan dari bank Makanya tetap rupiah Saya jalan Saya gunakan Tentunya juga terukur Berapa sih yang bisa dihasilkan Betul Ya Kemudian Di sana sini Rakyat Bangulu Jalan tidak bagus Saya survei Jawaban rakyat Di dalam survei itu Yang paling utama Tolong Pak Bupati Bikin hitam jalan di tempat saya Artinya apa Sampai pelosok desa pun juga Saya sudah Aspal Saya hot make Ya Dengan begitu Pertama Saya bisa membantu rakyat Mengurangi biaya ekonomi Ya Tadinya sangat Apa nama Hasil produksinya bagus Tapi akibat juga jalan rusak Akhirnya juga Yang ditimpa oleh rakyat Jadinya kecil Endah harganya Dengan jalan yang bagus Jangan memberikan pendapatan yang tambahan Buat rakyat Rakyat juga dengan mudah Bisa berapomodasi dengan siapapun Jalan kebidakan ke masyarakatan Sosial kebudayaan Ini pun juga Ada mengakses Dan juga masyarakat kemana Dan kerjanya tidak Tidak bagus kan Ada yang mengganggu jalan Tidak berbuat apa-apa Itu Yang saya lakukan Bapak ke depan nih Untuk majalahnya Seperti apa Harapan saya Teh Kebijakan pemerintah Ya Pemerintah Provinsi Jawa Barat Ini kan Membangun Apa namanya Metro Peloton Serbun Raya Dan Metro Peloton Pandung Raya Ya Kemudian Majalengka Ditetapkan Sebagai Pusat Pembangunan Jawa Barat Bagian Timur itu Itu ada di Majalengka Dengan PAWnya Ada di Kadipaten Artinya apa Saya menangkap Kebijakan ini Majalengka juga harus terbangun Metropolitin Majalengka Betul Agar ketiganya menjadi satu kesatuan Sebagai pusat pembangunan Di Jawa Barat Dan Mulai Bandung Sambil dengan Cirebon Itu Nah inilah yang Saya pesankan kepada para birokrasi saya Masyarakat saya Sekalapun saya Dia akan berakhir Tolong ini diperhatikan dengan sungguh-sungguh Ini tugas dan tanggung jawab kita Ini peluang kita Dalam hidup ini kan tadi saya sampaikan Apa namanya Dasarnya harus ada kemauan Dan kemampuan Kemudian dalam aplikasinya Dia akan dipanggil peluang dan kendala Ini peluang ini ada Manakala peluang yang anda tidak dimanfaatkan Tidak akan ada artinya Apa-apa buat raya Kendala pasti ada Masalah pasti ada Tapi kendala dan masalah itu Bagaimana dirubah menjadi peluang kembali Betul Baik Bapak Terima kasih Menarik sekali dapat berbincang langsung bersama dengan Bapak Dan Pemirsa Itulah tadi Perbincang saya bersama dengan Bapak Sutristo Selaku Bupati Kabupaten Majalengka Sadina Rizkyana pamit undudiri Sampai berjumpa kembali di kesempatan berikutnya Salam Bandung TV Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih